Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan peraturan Presiden Perpres tentang pemutihan utang para pelaku usaha atau pengusaha. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki penyaluran kredit bank ke pelaku usaha. Nantinya, Perpres tersebut akan menghapus hak tagih oleh bank kepada peminjam yang utangnya dihapus bukukan. Hal ini diungkap oleh Hashim Jojo Hadi Kusumo dalam diskusi ekonomi kamar dagang dan industri kadin Indonesia di Menara Kadir, Jakarta Selatan pada Rabu 23 Oktober. Perpres ini menurut Hashim didasari keberadaan 6 juta orang yang merupakan nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang tidak bisa mendapat kredit perbankan karena masih memiliki utang. Hashim juga menjelaskan dari 6 juta orang tersebut, utang yang dimiliki juga beragam mulai dari utang era krisis moneter tahun 1998 sampai utang sejak tahun 2008. Alhasil, 6 juta orang tersebut saat ini memiliki masalah pada sistem layanan informasi keuangan SLK dari Otoritas Jasa Keuangan IJK.